Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oleh karena itu, kepada anak-anakku semua, saya nyatakan kalian jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bercita-cita. Orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya. Kalian jangan takut dan jangan sedih, karena sekarang negara telah hadir dan negara akan terus hadir membantu kalian. Kami juga bertekad untuk memperbesar manfaat dan masalahat program yang telah ada sekarang ini. Karena itu kami akan mengeluarkan tiga kartu. Kartu Kep Kuliah, Kartu Sembako Mura, Kartu Prakerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan itu. Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah. Supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah. Supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis. Bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia sesuai dengan hadis Nabi Saya hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Oleh karena itu, pada yang terakhir, kami Jokowi Ma'ruf siap untuk mengemban amanah, untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf Amin Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada Yang saya banggakan, saya muliakan Kiai Haji Ma'ruf Amin Abah selamat ulang tahun ke-76 Semoga Abah tetap sehat walafiat Mengemban tugas negara Saya bersyukur, syukur Alhamdulillah Bahwa diberi kesempatan kesehatan berkunjung Di 1.500 kunjungan masyarakat dalam hampir 7 bulan terakhir Kami mendengar keluhan, masukkan harapan Prabowo Sandi melihat masa depan Indonesia cerah jika kita fokus kepada hadirkan solusi bagi masyarakat Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka Anak-anak muda menginginkan peluang usaha Ibu-ibu, emak-emak menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau Biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya listrik yang lebih murah Oleh karena itu Prabowo Sandi memiliki solusi Di bidang pendidikan Dua Yang utama Pertama Pendidikan tuntas berkualitas Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru Kesejahteraan guru Terutama guru honorer Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan ahlakul karimah Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan Diganti dengan penurusan minat dan bakat Kami juga memiliki konsep sekolah link and match Dimana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan Pada kesehatan saya teringat Kisah Ibu Lis di Seragen Dimana pengobatannya harus di-stop Karena BPJS tidak lagi meng-cover Di bawah Prabowo Sandi kami pastikan Dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan Kita pastikan Defisit ditutup Dengan penghitungan Melibatkan putra-putri terbaik bangsa Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu Obat harus dibayar tepat waktu Tidak boleh ada antrian panjang Dan kami akan memulai program promotif preventif 22 menit per hari berolahraga Kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat Di bidang ketenaga kerjaan saya ini pengangguran dulu Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja Kalau kita fokus pada dua program utama kita Yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wira usaha baru Dan juga program rumah siap kerja untuk anak muda One stop service Pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat desaan Di bidang sosial kemiskinan akan kita bidik dengan program yang tepat melalui basis data terpadu Dan kebudayaan kebinekaan kita haruslah kita jaga Kita pastikan toleransi Dan yang dimiliki bangsa ini menjadi salah satu fokus utama kita Dan kebudayaan kita memiliki banyak sekali aspek industri kreatif yang bisa kita angkat Banyak sekali lapangan kerjaan yang akan kita ciptakan Di era Prabowo Sandi karena kita fokus untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat Terima kasih Terima kasih